Kecelakaan maut yang melibatkan mobil kru TV One dan mobil Box terjadi di jalan tol Pemalang Batang tepatnya di kilometer 315. Musiwa itu terjadi pada Kamis 31 Oktober 2024 pukul 6 lewat 32 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden tersebut menyebabkan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua lainnya mengalami luka-luka dan sedang dalam perawatan. Awalnya mobil Senia beblat nomor B1048DKG yang membawa kru TV One itu sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Kemudian mobil Box bernomor polisi AD9287SF menabrak bagian belakang mobil kru TV One hingga menewaskan tiga orang. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Paul Artanto mengatakan, Supir truk mengalami kejadian mikroslip. Mikroslip ini terjadi saat seseorang tertidur sejenak secara tidak disadari. Dalam kecelakaan tersebut diketahui tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua penumpang lainnya terluka. Kelima korban merupakan pengobodi serta penumpang mobil tersebut. Dikutip dari situs resmi TV One, korban meninggal dunia di antara lain sebagai berikut. Sunardi sebagai supir mobil tersebut mengalami cedera kepala berat, fraktur tulang hidung, dan luka sobek pada kaki kanan. Marwan yang merupakan kameramen TV One mengalami cedera dada, luka di bagian abdomen, serta lecet di dagu. Sementara itu, awal Xiaomi D yang bekerja sebagai kameramen TV One mengalami fraktur di telapak kaki, cedera dada, dan luka pada abdomen. Penumpang yang selamat adalah Felicia Amelinda Deki, yang bekerja sebagai reporter TV One yang mengalami cedera kepala ringan dan luka sobek pada bagian kepala belakang, serta GG yang mengalami cedera kepala ringan dan luka di dada dan lecet di wajah, serta GG yang mengalami cedera kepala ringan, luka di dada, dan lecet di wajah. Terima kasih. Terima kasih.